Ketua Umum PSSI Rik Thohir memberikan komentar usai ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia melonjak jadi peringkat 142 dunia dengan 1.072,66 poin. Berdasarkan ranking terbaru FIFA pada Kamis 15 Februari, peringkat Indonesia dipastikan naik 4 tingkat dari 146 dunia pada Desember tahun 2023 menjadi 142. Kenaikan peringkat Indonesia dalam ranking FIFA tak lepas keberhasilan Timnas Indonesia menorehkan sejarah di Piala Asia tahun 2023 Qatar dengan lolos ke babak 16 besar. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini, kata Erik Thohir. Erik Thohir mengatakan PSS, ia akan terus berupaya untuk mencapai target, yaitu ranking 100 dunia FIFA. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, namun ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track, kata Erik. Upaya Indonesia untuk terus meningkatkan peringkat FIFA akan diuji pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada Maret. Indonesia akan menghadapi Fitlan pada pertandingan kandang dan tandang pada 21 Maret dan 26 Maret. Kemenangan pada dua laga itu akan semakin menaikkan peringkat FIFA Indonesia dan di saat yang saman, membuka peluang lolos keputaran ketiga untuk semakin dekat ke pintu Piala Dunia tahun 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terima kasih telah menonton!